Terima kasih. Karena aku akan tetap pakai box pemberian dari kamu. Ya, meskipun kamu bukan ayah dari bayi yang aku kandung. Tapi kami akan tetap menganggap kamu lebih daripada itu, Kak. Karena kamu adalah guardian angel aku dan bayi ini. Sudah, gak usah dibikirin. Aku juga gak pernah dengerin omongannya hakim. Sudah, kamu tenang aja ya. Saya pamit ya. Ya, hati-hati ya. Ya, ya. Sampai jumpa. Pak, Novia ke kamar dulu ya, mau istirahat. Iya, iya. Iya sayang, kamu istirahat ya. Novia, jangan gitu dong. Kok kita ditinggalin? Tadi kan kamu bilang kita mau pertimbangkan namanya. Ayo, ini sekarang waktunya. Udah 4 bulan loh. Iya maaf, Pak. Tapi Novia capek. Mau istirahat. Kamu ini gimana sih? Kamu pergi sama pacar bisa. Masa mau ngebahas nama sama orang tuanya sendiri gak bisa. Astagfirullahaladzim. Bu Indri. Novia itu berhak untuk memilih prioritas dalam hidupnya. Karena Novia itu pernah mengalami hidup susah dalam dirinya. Jadi kalau seandainya sekarang ini, Nah Jeffrey itu ngajak Novia itu makan bubur ayam. Dan hatinya Novia itu sangat happy. Kita berdua ini pasti akan berdukungnya. Oleh itu sekarang tiba-tiba Ibu Indri sama hakim datang Membicarakan persoalan nama anak. Novia itu punya hak untuk tidak membicarakan masalah nama anak itu. Dengan Ibu Indri. Dengan hakim. Tidak perlu Novia ikut membahas. Jadi tolong kalau seandainya Novia saat sekarang ini dia mau istirahat. Tolong istirahatnya Novia jangan diganggu. Karena itu menjadi prioritas bagi kami berdua juga untuk menjaga kesehatannya Novia. Ngerti? Ma, Pak Asrab mengusir kita. Ma, Pak Asrab itu betul. Novia perlu istirahat untuk menjaga kesehatan bayinya. Nah jatikan kita kemarin jatinya mau memberikan hadiah yang mau beli kemarin kan? Udah, serahkan aja. Ayo kita pulang. Terus soalan nama gimana, Pak? Ma, pulang. Ya udah, Nov. Kita pulang ya. Nah, lain kali kita bicarakan lagi. Pak Asrab. Saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Iya, Pak Wisyah. Saya permisi balik dulu. Aku pulang ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Papa gimana sih? Kok kita malah diajak pulang? Mama gak liat tuh Novia cuek banget sama kita. Kita gak dianggap tau gak, Pak? Mama, Mama gak ngeliat. Novia tuh keliatan banget udah capek dan mesti rahat. Lagian kan Papa udah bilang berkali-kali sama Mama. Jangan maksa dong. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang. Sampai jumpa.